Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi bersama podcast history bersama saya Midinar Sagita Putri Kali ini podcast history akan membawakan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi Segmen kali ini akan membahas kisah dari keluarga General Suprapto part 2 yakni kepribadian General Suprapto Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya General Suprapto memang dikenal sebagai seseorang yang istimewa Beliau tidak pernah tinggal di luar negeri ataupun belajar bahasa secara khusus Namun kecakapan beliau dalam berbahasa asing sangatlah mengagumkan Semua itu diperoleh dari proses otodidak yang sangat gigih dari beliau Beliau beberapa kali pergi ke luar negeri mendampingi General Aha Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Hankam Beliau pernah ditawari untuk tugas ke luar negeri beberapa kali Tapi beliau tidak berminat Dan menjelang peristiwa G30 SPKI Beliau sempat ditawari sebuah misi diplomatik ke Kuba Namun ditolak oleh beliau Hal itu membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang sangat istimewa Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang pandai bergaul Beliau gemar mengajak anak-anak beliau berpergian ke rumah kerabat dan handai taulan Atau sekedar berkeliling kota saat subuh atau malam Pertemuan beliau dengan orang-orang saat kegiatan tersebut berlangsung berjalan sangat baik dan menyenangkan Semisal di pasar minggu atau saat berkunjung ke kampung-kampung Beliau sangat amat menyenangi anak kecil dan gemar menggendong anak kecil yang beliau temui Kebiasaan ini sangat membantu mencairkan kebekuan sosial Yang terjadi jika perwira tinggi seperti General Suprapto Berada di tengah kerabat, tetangga, ataupun prajurit-prajuritnya Jika beliau memiliki waktu senggang yang cukup banyak Beliau juga tidak segan-segan untuk mengunjungi desa-desa Sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi Beliau sempat untuk pulang kampung dan menjenguk ibunda beliau General Suprapto merupakan anak bungsu dari sepuluh bersaudara Sepulang tugas beliau pengarahan kepada para Taruna Al-Kabri di Magelang Beliau berkesempatan untuk kangen-kangenan dan tidur semalam Di rumah ibunda beliau di kampung halamannya Dan ada satu fakta yang sempat terlewat di video pembahasan yang pertama Bahwa sebetulnya pasukan Cakra Birawa yang bertugas menjemput General Suprapto Sempat salah rumah dan justru masuk ke stasiun radio swasta Niaga Sekitar dua rumah dari kediaman General Suprapto Dan stasiun radio swasta Niaga ini sekarang menjadi radio El Sinta Dan akhirnya pasukan tersebut berhasil menemukan rumah dari General Suprapto Dari informasi seseorang yang berada di sekitar stasiun radio tersebut Karena rumah General Suprapto sendiri tidak pernah ada penjagaan secara militer Demikianlah pembahasan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi Keluarga General Suprapto Part 2 Kepribadian General Suprapto Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menengarkan podcast history via kanal Youtube Sampai jumpa di lain kesempatan Dadah